kembali lagi bersama saya di channel Wahyuseka atau teman di video kali ini disini saya akan coba bahas update terbaru untuk aplikasi Poco Launcher nah disini saya masih menggunakan versi yang ini teman-teman versi 5521 ya di sini kita akan coba update ke versi terbaru untuk bahan perbandingan disini kita coba lihat dulu untuk di versi yang ini ya kita coba masuk dulu ke dalam pengaturannya ataupun kita coba lihat di widgetnya untuk widgetnya dia masih seperti ini teman-teman ya enggak ada perubahan yang baru gitu kan Nah kalau widget itu biasanya ada kaitannya dengan aplikasi fold ya Oke itu nantilah kita bahas karena aplikasi fold juga di sini masih belum ada yang barulah ataupun tampilannya yang mirip seperti di Mio 14 nanti gitu kan Nah di sini kita akan coba kita lihat untuk pengaturan lainnya ini kita baik dulu kita masuk ke dalam pengaturannya ini ini masih persis sebelumnya sebelum update teman-teman ya Nah ini untuk di bagian efek transisi juga masih seperti ini ya Nah ini untuk nanti bahan perbandingan aja kemudian kalau kita coba lihat di sini ini nggak ada hilangkan teks ataupun 7x4 ataupun 7x6 nggak ada di sini teman-teman ya masih ada dua opsi saja kemudian kalau kita coba masuk ke dalam fitur lainnya di sini ada laci aplikasi ya ini seperti ini temen-temen kemudian untuk di bagian layar satu nah ini ada aplikasi fold di sini saya pakainya aplikasi fold untuk di layar satu ya ini Poco Launcher Indonesia ataupun di MIUI Indonesia Nah kalau saya coba tes di Poco X3 Pro karena di itu menggunakan MIUI 13 Global jadi untuk layar satu ini tidak ada ya teman-teman ya untuk MIUI Global atau series Mi ini layar satu kagak ada di situ nah kemudian di sini kalau kita coba lihat untuk di bagian bawah ketuk layar dua kali kemudian di sini kecepatan animasi ya nah kecepatan animasi juga ada di sini teman-teman ya ini versi sebelum update nih ya kemudian di sini tampilkan rekomendasi juga ada tampilkan memori juga ada ya Oke langsung aja di sini kita coba update ke versi terbaru ya semoga aja jauh lebih baik dan ada fitur baru teman-teman seperti itu ya Oke di sini saya akan coba update terlebih dahulu untuk aplikasi Poco Launcher nya teman-teman nah disini sedang proses memindai ataupun setelah selesai kita install ya Nah di sini kalau kita coba lihat dulu versinya ini versinya 5856 teman-teman ya ini sudah ke versi yang terbaru ini versi rilis global ya bukan Cina teman-teman jadi ini series global Oke kita langsung aja kita keluar dia akan langsung merestart seperti ini nah seperti ini teman-teman Oke langsung aja kita coba lihat kita cubit aja seperti ini kita coba lihat dulu di widget ya coba itu di widget dia sama aja temen-temen ya enggak ada perubahan tapi biasanya Poco Launcher juga itu ada kaitannya dengan masalah konsumsi baterai dari biasanya ya kalau misalkan ada optimalisasi dari update-nya itu biasanya ke baterai jadi lebih irit temen-temen seperti itu makanya perlu dicoba ya perlu coba kalau misalkan di update ataupun update yang baru ini ternyata lebih boros ya kita downgrade aja ke versi sebelumnya yang sudah jelas-jelas lebih irit baterainya temen-temen ya Oke langsung aja kita coba masuk ke dalam pengaturannya kita coba efek transisinya dan masih sama ya di sini enggak ada perubahan kemudian untuk di bagian ini juga sama 4x6 5x6 ya si tempat yang kosong kunci ya seperti ini kita coba lihat lainnya nah di lainnya juga disini untungnya kecepatan animasi enggak hilang di sini temennya dia masih ada nih ya cepat saya gunakannya yang cepat ya ini kita gunakan cepat juga kemudian di bagian aksesibilitas itu kita coba matikan untuk animasinya jadi jauh lebih lancar jauh kecepat seperti cepat banget itu temen-temen ya semut banget tanpa ada leg-leg karena ada animasinya gitu teman-teman nah ini tuh kaca aplikasi seperti ini jadi masih sama temen-temen ya enggak ada perbedaan sebenarnya di sini ya mengetuk dua kali juga sama ini juga sama berarti di sini kita tinggal coba lihat aja ketahanannya atau konsumsi baterainya ini seperti apa jika gunakan poco launcher versi terbaru ini temen-temen ya Nah ini tambahan aja tadi ya menyinggung kecepatan animasi jadi temen-temen yang belum tahu nih di sini kita bisa akses di bagian ke dalam tambahan kemudian masuk ke opsi Oh sorry masuk ke aksesibilitas kemudian disini temen-temen ke pengelihatan Nah di sini ada yang namanya hapus animasi ini temen-temen hapus aja ya nih nih hapus aja atau diaktifkan aja seperti ini Oke biar nanti satis itu ketika pindah dari aplikasi satu aplikasi lain atau ketika membuka aplikasi seperti itu jadi jauh lebih smooth lah gitu tonton ya gitu caranya atau teman-teman bisa juga akses lewat sini ini bagi teman-teman yang baru mampir ataupun yang baru pakai device Poco ataupun Xiaomi ya Nah bisa masuk ke bagian opsi pengembang kemudian teman-teman cari di bawah di sini ada yang namanya animasi nah masuk sini cari aja terus kebawah teman-teman nah ini ada skala animasi ke teman-teman bisa disini matiin aja nih skala animasinya disini saya sudah matiin ya animasi ini mati ini mati ini mati di semuanya dimatikan itu biar lebih smooth gitu kan Nah untuk lebar terkecil disini saya gunakan 384 dpi ya Nah saya menggunakan yang ini biar ya lumayan lah biar cepat gitu kan juga biar tidak terlalu kecil dan presisi semuanya di layarnya teman-teman seperti itu nah itu sih jadi teman-teman disini bisa dicoba aja untuk update Poco launcher terbaru ini ya siapa tahu ya lebih lancar lebih bagus dan lebih hemat baterai gitu teman-teman ya kalau masalah fitur itu masih sama dengan versi sebelumnya kalau versi rilis kecuali bukan versi rilis biasanya kalau enggak versi rilis itu enggak seperti ini tampilannya tampilannya jadul teman-teman ya jadi yang versi lama banget gitu kan Nah ini sudah versi yang terbaru versi rilis itu ya Oke jadi itu aja tinggal kita nunggu aja nanti aplikasi fold yang global update ataupun yang global stabil biar nanti tampilannya di bagian widget itu seperti di MIUI 14 ya kita bisa gunakan widget-widget keren seperti jam kemudian cuaca dan lain sebagainya lah yang yang sudah teman-teman lihat itu ketika saya bahas di Redmi Note 11 ya itu di bagian homescreen awalnya itu ada jam ada untuk ini lah pokoknya seperti tuh keren teman-teman itu ya Oke jadi itu aja mungkin teman-teman di video kali ini terkait review update toko launcher versi terbaru bagi teman-teman di sini ingin coba download bisa langsung saja teman-teman nanti cek di deskripsi box ya untuk link downloadnya Oke itu aja mungkin tahu di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke